Intro Halo adik-adik, shalom Selamat pagi Wah hari ini lo sesenang sekali bisa melihat adik-adik sudah duduk yang rapi Dan sepertinya sudah siap semua untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tapi sebelumnya lo semua tanya dulu nih Adik-adik, kabarnya bagaimana hari ini? Wah semuanya dalam keadaan yang baik ya Lo Sufera juga hari ini dalam keadaan yang baik Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Tangannya kita lipat dulu ya Ikutilah seberdoa Tuhan Yesus kami saat ini sudah siap untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan Kiranya Tuhan pimpin setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik Walaupun saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung Tapi Tuhan itu begitu baik kepada kita semua Kita walaupun ada di rumah kita Tapi kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama Ayo saat ini kita naikkan pujian God is so good Tuhan itu baik buat kita semua Mari kita naikkan pujian ini sama-sama Ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan Tuhan itu baik Tuhan itu baik God is so good Tuhan is so good Tuhan is so good Tuhan is so good Tuhan is so good Nah adik-adik Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi Bahwa memang benar God is so good Tuhan itu baik Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita baik siang maupun malam Hari ini Lause akan bercerita tentang ciptaan Tuhan yang baik Cerita Lause diambil dari Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 14 sampai dengan 19 Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 14 sampai dengan 19 Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang Ayo ikuti gerakan Lause yang tadi ya Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang Adik-adik, Tuhan menciptakan terang yang besar untuk kita Tuhan menciptakan terang untuk menguasai siang hari Terang itu berada jauh tinggi di langit Terang ini dinamakan matahari Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi kita semua Ketika matahari bersinar, kita bisa melihat sekeliling kita dengan baik Kita bisa melihat pohon-pohon, kita bisa melihat tanaman-tanaman, dan bunga-bunga yang indah Setiap pagi, matahari akan terbit untuk kita semua Ketika matahari terbit, papa dan mama bisa pergi bekerja Kita juga bisa bermain di luar Selain memberikan sinarnya kepada kita Matahari juga memberikan panasnya untuk kita Panas matahari membuat kita tidak kedinginan Panas matahari juga baik untuk tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan baik Karena matahari yang bersinar dengan panas untuk mereka Oh iya adik-adik Panas matahari juga bagus loh untuk kita Loh seyakin adik-adik pasti sering diajak papa dan mama Untuk berjemur kan akhir-akhir ini? Ya karena sinar matahari dan panas matahari ini sangat baik untuk tubuh kita Jadi kita jangan selalu berdiam di dalam rumah ya Sesekali kita boleh berjemur dan bermain di luar Ketika sore hari mau berganti malam Matahari akan terbenam Dan hari akan berganti malam Lalu apakah kita harus takut karena tidak ada matahari? Tidak usah khawatir Karena Tuhan sudah menyediakan benda penerang lain untuk kita Terang-terang yang lain yang Tuhan sudah siapkan untuk kita Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk menjaga kita di malam hari Ketika malam hari kita tidak memerlukan cahaya yang terang seperti siang hari Karena malam hari kita saatnya untuk beristirahat dan pulang ke rumah Bulan akan bersinar dengan lembut menemani kita semua Dan bintang akan berkelap-kelip menemani kita semua di malam hari Wah Tuhan sungguh sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik ya Ketika siang Tuhan siapkan pada kita apa? Matahari Dan ketika malam Tuhan sudah menyiapkan bulan dan bintang untuk kita Lalu coba bayangkan Kalau misalnya siang terus-terusan Wah pasti tidak enak ya Karena kita tidak bisa beristirahat jadinya Tapi kalau misalnya malam terus-terusan Wah pastinya tidak enak juga Karena kita tidak bisa bermain keluar Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik Tuhan menyediakan siang dan malam secara silih berganti Kita sebagai anak-anak Tuhan Seharusnya bersyukur kepada Tuhan Kita wajib berterima kasih kepada Tuhan yang sudah baik Menciptakan matahari Bulan Dan bintang Untuk silih berganti menjagai kita Sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Terima kasih telah menonton! selamat menikmati